Sampra berbesar ulang 125 Komplek Gim Sumudan Inilah 106,1 FM RKS Radio Inspirasi Sumudan Bersama RKS FM Kita ikuti program berikutnya Selamat mengikuti Mohon perhatian Program BABE Belajar bareng di radio Untuk siswa SMP Akan segera dimulai Simak dan ikuti kehadirannya Selama 1 jam ke depan Untuk layanan interaktif SMS WA atau telpon Di 0813 1286 3588 Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu nasiun Sampai dari KS Dan terutama untuk siswa-siswi kelas 7 Pagi hari ini akan diperajaran Yaitu ilmu pengetahuan alam Bersama Bapak Cep Yudi Wahyudin SPD Beliau dari SMP 3 SMP 3 Jatinangor Untuk itu Siswa dan siswi SMP kelas 7 Kami persilahkan untuk Menyimak pelajaran yang nanti akan disampaikan Oleh Bapak Cep Yudi Wahyudin Yaitu dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam Silakan Terima kasih Bapak atas waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulil mutakin Ashadu Allah ilahi lallahu Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Para siswa Kabupaten Sumedang Dan sekitarnya Bagaimana kabar kalian hari ini Mudah-mudahan Ada dalam kesehatan Ada dalam rindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita memulai Marilah kita berdoa Mudah-mudahan Kita diberi kelancaran Kita diberikan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jibnil mannafian Warasuluh nifahman Rahmatika ya Rahmanirrahim Amin ya Rabbil Alamin Baik Siswa-siswi Sesu Medang Kita Mengijak pada materi yang baru Materi Di KD 3.9 Ya Berkenaan dengan Pemanasan global Pemanasan bumi Persepsi Kita lihat Cuaca ekstrim Melanda muka bumi kita Ada kalanya Hujan begitu deras Ada kalanya juga Musim kemarau Yang begitu Menyengan Panas Sehingga kering kerontang Di sana sini Ini akan menimbulkan Pada manusia Khususnya Penurunan daya tahan tubuh Mulai dari batuk-batuk Peluk dan sebagainya Ini yang mengakibatkan Penurunan daya tahan tubuh Maka Sejogianya Kita juga Ya Mempertahankan Daya tahan tubuh kita Dengan selalu istirahat cukup Makan yang teratur Kemudian juga Asupan gijinya yang baik Ya Dan yang terakhir juga Yang tidak kalah pentingnya adalah Kita selalu berdoa Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Terus diberikan Kesehatan Lahir dan batin Dan dalam keadaan Pandemi seperti ini Mudah-mudahan Ya Kita juga berdoa Lekas Keluar dari pandemi ini Dan kita Hidup Seperti Setia kalah Anak-anakku yang Bapak banggakan Siswa-siswa SMP Sesu Medang Ada pun beberapa tujuan Pembelajaran kita Kali ini Yang pertama Menjelaskan efek rumah kaca Kemudian yang kedua Menjelaskan pemanasan global Kemudian juga menjelaskan Usaha menanggulangi Pemanasan global Baik Kita masuk Materi pertama Efek rumah kaca Apa itu rumah kaca Dan apa itu efek rumah kaca Ya Kalau rumah kaca Ya itu Ada rumah yang Seluruh Permukaannya Seluruh bagiannya Terdiri dari Atau dinding Dan sebagainya itu Terdiri apa Terbuat dari kaca Ya itulah rumah kaca Kemudian Ada efek rumah kaca Seperti apa efeknya Kalau keadaannya Seperti rumah kaca itu Ya Nah ini Disini efek rumah kaca Adalah proses Pemanasan alami Yang terjadi Ketika gas-gas rumah kaca Di atmosfer bumi Menerangkap Ya Menerangkap Radiasi panas Ya Dari bumi Jadi ini efeknya Ketika Sinar matahari Yang masuk ke Muka bumi kita ini Ya Nah Gas-gas rumah kaca ini Memerangkap Memerangkap Sebagian cahayanya Untuk dikembalikan lagi Ke bumi Sehingga bumi jadi hangat Ya Bumi jadi hangat Sehingga Cocok untuk dihuni Oleh makhluk hidup Ini Kemudian Berikutnya Di atmosfer bumi Terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami Seperti karbon dioksida Atau CO2 Kemudian juga ada Metana CH4 Yang membiarkan cahaya matahari Masuk ke bumi Dan memantulkannya Kembali ke permukaan bumi Sehingga bumi Tetap hangat Nah Kemudian Ini yang jadi masalah Bagaimana jika gas efek rumah kaca Ini berlebihan CO2 Metana Dan gas-gas yang lainnya Kalau berlebihan Ini yang terjadi Bumi semakin panas Sehingga terjadilah Pemanasan Global Nah Apa itu pemanasan global Pemanasan global Adalah istilah Yang digunakan Untuk menggambarkan peningkatan Suhu rata-rata atmosfer bumi Dan lautan secara bertahap Serta sebuah perubahan Yang diakini secara permanen Mengubah Iklim Bumi Aktifitas manusia Seperti penggunaan bahan bakar Minyak Minyak bumi Penembangan Pembakaran hutan Kemudian juga Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan Ini Ini akan Menyumbangkan Gas-gas rumah kaca Di atas permukaan bumi ini Sehingga Atmosfer Ini Menaruh Atau mempengaruhi Kadar Dari panas Di bumi ini Berikutnya Pemanasan Apa penyebabnya Penyebab Pemanasan global Ada beberapa faktor Yang Menyebabkan terjadinya Pemanasan global Ada yang pertama Emisi CO2 Yang berasal dari Pembakaran Bahan bakar minyak Bahan bakar posil Sebagai Pembangkit tenaga listrik Jadi beberapa Pembangkit listrik Tidak Hanya menggunakan Air Uang Tapi ternyata Ada Sampai saat ini Menggunakan Bahan bakar posil Bahan bakar minyak Kemudian juga Emisi CO2 Yang berasal dari Pembakaran Gasolin Sebagai bahan bakar Alat transportasi Kemudian juga Emisi Metana Dari hewan Lahan Pertanian Dan dari Dasar laut Artik Siswa-siswi SMP Sesumedang Kemudian Penyebab yang lain Adalah Depores station Atau Penebangan liar Nah ini Sampai saat ini Terus Masih Ada Terjadinya Penebangan liar Di hutan-hutan Bahkan Bahkan hutan-hutan Lindung Masih ada Pembakaran Lahan Ini yang Disertai dengan Pembakaran Lahan Hutan Sehingga Kabut Dari asap Itu Mengganggu Itu Penyebab Yang lainnya Kemudian yang lainnya Kita lanjutkan Setelah Reha Tak kenal Maka tak kebar Pagi pak Pagi Eh stop Siapa kamu Virus pak Bapak siapa Saya antibody Bawa apa kamu Penyakit 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 Vaksinasi Vaksinasi Melatih tubuh Untuk kenal Lawan Dan kebal Dari penyebab Penyakit Seperti virus Atau bakteri Sebelum digunakan Vaksin seperti Vaksin COVID-19 Akan diuji klinik Dipastikan keamanan Dan butuhnya Oleh badan POM dan para ahli Tetap pakai masker Cuci tangan Dan jaga jarak Ya Ingat Siap divaksinasi Saat vaksin siap Vaksinasi dan protokol Kesehatan Lindungi diri Lindungi negeri Dipersembahkan oleh Komite penanganan COVID-19 Dan pemulihan Ekonomi Nasional Dan Kominfo Didukung oleh 106,1 FM RKS Radio Inspirasi Sudar Ayah Sebentar lagi kan Fitri lulus SD Bagusnya Fitri Ke SMP mana ya? Ke SMP IT Insan Sejahtera aja Fit Itu yang di Kampung Toga Ayah sama Bunda Sudah sepakat Fitri Pasti seneng Belajar di sana Emangnya Belajarnya gimana ya? Kan ini lagi musim pandemi Insya Allah Fit gak akan ketinggalan pelajaran Cara belajar darinya oke banget Pakai aplikasi Vision Sekolah juga siap Kalau nanti belajar tetap muka Iya Fitri Itu sekolahnya keren banget Hapalan Quran kamu Nanti akan bisa bertambah Karena program Tafiz Quran nya bagus Nanti Adikmu Pajri Insya Allah SMP nya juga mau ke sana Pajri kan hobinya Main elektronik Disitu ada pelajaran Robotik nya juga loh Masa pandemik bukan alasan Untuk tidak belajar dengan baik Gunakan masa depan putra putri kita Untuk belajar di SMP IT Insan Sejahtera Sekolah dengan berbagai prestasi Seperti Peraih nilai rata-rata tertinggi UNBK SMP tahun 2019 Di Semedang Juara umum robotik Indonesia Malaysia Tahun 2019 Juara Angklung se-Jawa Barat Juara Tafiz Quran se-Jawa Barat Mari bergabung bersama Sekolah Insan Sejahtera Segera daftarkan putra putri kita Di SMP IT Insan Sejahtera Sundan Full Day School dan Boarding School Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkenan segera melenyapkan pandemi Corona Dari muka bubi Pertiwi ini Amin Halo adik-adik taman kanak-kanak dan sederaja Kalian hafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran Nah itu bisa Kalau begitu Ikutan yuk Lomba hafalan Al-Quran surat-surat pendek Beserta terjemahannya Di Radio RKS FM Oh iya caranya mudah kok Adik-adik tinggal daftar dan rekaman Di Studio Radio RKS FM Waktunya Dari sekarang sampai 17 April 2021 Setiap jam kerja Senin sampai Sabtu Pukul 8 pagi sampai 5 sore Hafalan surat-surat pendek yang dilombakan Tinggal pilih aja Ada Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasher, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Maun, atau Al-Fil Nah hasil rekamannya Nanti adik-adik bisa dengerin ya Di Radio RKS FM Selama bulan Ramadan Apa? Oh hadiahnya Ada trofi, piagam, uang pembinaan, dan yang lainnya Ya makanya Biar gak terlambat Buruan kasih tau ibu bapak guru atau orang tua kalian Untuk segera daftar dan melakukan rekaman di Studio RKS FM Eh iya Uang pendaftarannya cuma 10 ribu rupiah Per peserta Murah kan? Lomba hafalan Al-Quran surat-surat pendek dan terjemahannya Didukung oleh Basnas Kabupaten Sumedan Didukung oleh Basnas Kabupaten Sumedan Saya Agung, jurusan rekayasa perangkat lunak komputer Saya Usman, jurusan audio-video elektronika Saya Kiki, jurusan elektronika industri Dan saya Egit, jurusan perbankan syariah Kami, siswa SMK PGRI 1 Sumedan Merasa bangga bisa belajar di SMK PGRI 1 Sumedan Karena banyak ilmu pengetahuan yang didapat Untuk bekas saya bekerja ke depan Ayo, daftarkan putra-putri Anda ke SMK PGRI 1 Sumedan SMK PGRI 1 Sumedan Menerima siswa baru untuk jurusan rekayasa perangkat lunak atau komputer Teknik audio-video elektronika Teknik elektronika industri dan perbankan syariah Fasilitas Gratis pendaftaran Bebas uang bangunan Gratis biaya alat bagi 100 pendaftar pertama Gratis biaya sarana-prasarana Gratis baju putih abu bagi 200 pendaftar pertama Beasiswa prestasi, beasiswa yatim piatu, dan beasiswa yang lainnya Akreditasi A Ekstra kulikuler Putsal Putra Putri Badminton Karate Band Beatbox Zenser Pramuka Paskibra Kabaret Dan banyak lagi Untuk pendaftaran dan pengisian formulir pendaftaran Bisa klik di Dan untuk persyaratan pendaftaran Klik di Httpwa.ma.ma.c.6281-29855-7050 Contact person Ibu Susan 085-624-882-555 Dan Bapak Endai 085-221-603377 Sobat RKS masih mengikuti program BAB Belajar bareng di radio untuk siswa SMP Layanan interaktif SMS WA dan telpon di 0813-1286-3588 Baik Para siswa SMP Saya sumedang Kita lanjutkan Pembahasan kita kali ini Yang membahas Pemanasan global Kemudian kita lanjutkan Beberapa faktor Selain yang tadi Adalah Terjadinya pemanasan global Disebabkan oleh penggunaan CFC Kloro-kloro karbon Pada Mesin Pendingin Ya Refregulator Ini Penggunaan ini Semakin meluas Ya Nah penggunaan ini Ditenggarai Juga Penyebab dari Meningkatnya pemanasan global Kemudian juga Penggunaan pupuk kimia Yang semakin meningkat Ini juga Berdampak Pada Semakin meningkatnya Pemanasan global Kemudian Menangkan aku yang Bapak banggakan Ya Siswa-siswa SMP 3 SMP seluruh sumedang Dampak pemanasan global Ya Kalau tadi penyebabnya Sekarang dampaknya Ya Akibat yang disebabkan Dari pemanasan global ini Yang paling utama adalah Peningkatan suhu bumi Ya Suhu bumi kita ini Kadang-kadang kita merasa Begitu gerahnya Padahal ketika dulu Kita masih kecil Atau di awal-awal Kita dulu Ya Suasanya itu sejuk Tapi kenapa sekarang Begitu panas Gerah Apalagi di kota-kota besar Ya Nah Tingginya temperatur bumi Dapat menyebabkan Lebih banyak Penguapan Dan curah hujan Secara keseluruhan Masing-masing wilayah Akan Mengalami Musim yang bervariasi Beberapa menjadi Begitu basah Dan yang lainnya Begitu kering Ya Keringnya begitu Berlebihan Ya Kita lihat di gambar Bagaimana itu sawah Begitu Sampai keringnya Tapi di beberapa Begitu sampai banjir Ya Nah ini Kemudian dampak Yang lainnya Adalah mencairnya glaser Yang menyebabkan Kadar air laut meningkat Nah ini Begitu pula dengan daratan Pantai yang landai Lama-kelamaan akan mengalami Peningkatan Akibat Ya Penggenangan air Kemudian juga Hilangnya terumbu karang Ya Sebuah laporan Tentang terumbu karang Yang dinyatakan bahwa Dalam kondisi terburuk Populasi karang akan hilang Pada tahun 2100 Karena meningkatnya suhu Dan pengasaman Air laut Berikutnya Dampak Dari pemanasan global Adalah Ya Ini Lihat gambar Tadi terumbu karang Begitu indah Tapi ketika Akhirnya Terumbu karang Hilang Ya Dipredisikan Di tahun 2100 Kemudian juga Kepunahan Beberapa spesies Yang semakin meluas Ya Semakin meluas Misalkan Beruang kutub Ya Karena habitatnya Ya Sudah mencair Tidak ada lagi Gunung es Ya Atau sangat sedikit Gunung es Misalnya Ini Ya Beruang kutub Kemudian juga Selain beruang kutub Ada penguin Ini yang identik Dengan Daerah-daerah Kutub Ya Daerah kutub Ada beruang kutub Ada penguin Ya Ada juga Rusa Kutub Ini Ini akan Terganggu ekologinya Terganggu Habitannya Ya Kemudian Ya Dari Itu ada burung-burung Yang baik Nah Kemudian Adanya gagal panen Ya Adanya gagal panen Secara besar-besaran Misalkan Panen Padi Gagal Karena Kekeringan Melanda Atau bahkan banjir Sehingga ketika Itu mau dipanen Hilang Karena terbawa banjir Nah ini Ini dampak-dampak Dari Pemanasan global Nah Kan aku yang Bapak banggakan SMP Seluruh Sumedang Kemudian Juga Dampak Pemanasan global Berikutnya adalah Penipisan Lapisan ozon Ya Yang menyebabkan Akan menyebabkan Pemanasan global Lapisan ozon adalah Salah satu Lapisan atmosfer Yang berada Dalam lapisan Stratosfer Yaitu Sekitar 17-25 km Nah Lapisan inilah Yang melindungi Bumi kita Ya Dari bahaya Radiasi Ultraviolet UP Ya Nah Dampak radiasi Sinar ultraviolet Itu seperti apa Adanya Bisa menimbulkan Penyakit kataran Kemudian juga Adanya Kanker kulit Ya Ini Dikeluhkan Oleh beberapa Negara Ya Bahwa warganya Banyak yang mengalami Kanker kulit Dampak dari apa Menipisnya Bahkan Bolong-bolongnya Lapisan ozon Di atmosfer Ya Kemudian Akan juga Menimbulkan Penurunan Imunitas Tubuh Dari manusia Ya Dari kita Sedangkan pada saat ini Kita Dihadapkan dengan Adanya pandemi Virus Ya Kalau Dampak Apa Imunitas kita menurun Bagaimana kita bisa Mempertahankan Ya Ini dampak-dampak Dari Penganasan global Ya Ini yang kita Inginkan Adalah Supaya Kembali lagi Kesedia Kala Dimana Alam Begitu Sejuk Ya Indah Asri Yang kita Lihat Ya Apa usaha-usaha Yang kita Harus Lakukan Usaha-usaha Pemanasan Menanggulangi Pemanasan global Adalah Kita Coba Gunakan Energi Ya Yang dapat Diperbarui Ya Energi-energi Yang dapat Diperbarui Energi Angin Energi Panas Matahari Cahaya Matahari Jangan Kita Gunakan Terus Energi Minyak Umi Misalkan Ya Ini Sebenarnya Menyumbangkan Begitu Bertambahnya Pemanasan Di Bumi Kita Ini Ya Dan Menimbulkan Perubahan Iklim Yang Drastis Kemudian Juga Meningkatkan Efisiensi Bahan bakar Kalaupun Kita Terpaksa Menggunakan Bahan bakar Minyak Gunakan Secara Efisiensi Ya Secara Efisiensi Sekali Ya Kalau Kita Misalkan Naik Kendaraan Gunakan Kendaraan Umum Ini Dalam rangka Apa Mengefisiensikan Dari Bahan bakar Kemudian Yang berikutnya Juga ada Mengurangi Deforestation Ya Apa itu Ya itu Mengurangi Penambangan Hutan Sudah Jangan Terus Ya Mem Membabat Pohon-pohon Yang ada Di hutan Ini Ini Juga Adalah Kita Dalam rangka Menusahakan Mudah-mudahan Ya Bumi Tidak Begitu Berlebihan Panasnya Panas bumi Sebenarnya Secara alami Diperlukan Untuk kehidupan Makhluk hidup Tapi Kalau sudah Berlebihan Ini yang Jadi Tidak Kita harapkan Kemudian Mengurangi Penggunaan Produk Produk yang Mengandung CFC Tadi Ya Kita kurangi Kita ganti Dengan produk-produk Yang ramah Lingkungan Ya Tidak menggunakan CFC lagi Untuk pendingin AC Kulkas Dan sebagainya Ya Nah Kemudian juga Berikutnya adalah Mendukung Dan turut serta Pada kegiatan Penghijauan Nah Itu ya Di pertemuan pertama Kedua Ya Bapak Sudah memberikan Anjuran Kepada kalian Biji-biji Yang hasil Dari Kalian Makan Buah-buahan Ya Biji-bijinya Jangan dibuang Tapi Disimpan Dikeringkan Di bawah Sinan matahari Ketika kalian Berjalan Ke gunung Ke Kebun Ke hutan Ya Lemparkan itu Dengan niatan Lilayta Allah Untuk Kebaikan Ya Ketika musim hujan Biji-biji itu Insya Allah Tumbuh Dan kita Ikut Dalam Ikut serta Dalam Penghijauan Bumi ini Ya Kemudian Nah Ini tugas Untuk kalian Buatlah Poster Yang berisi Gagasan Penanggulangan Pemanasan global Ya Kumpulkan kepada Guru kalian Masing-masing Sebagai tugas Ya Kemudian Pemanasan Bumi dalam Perspektif Al-Quran Dalam Al-Quran Pemanasan Bumi ini Mengakibatkan Banyak hal Berubah Mulai dari Hilangnya Terumbu karam Sebagai rumah ikan Naiknya permukaan Laut Mencairnya es Dikutuk Hingga Cuaca yang Susah diramal Karena musim Yang datang Tak menentu Hal ini Sebenarnya Pernah terjadi Di masa firam Ya Di surat Al-Quran Ayat 130 Surat Al-A'raf Ya Disebutkan Pernah Allah Ya Menghukum Fir'aun Dan Kaumnya Dengan musim Kemarau Supaya mereka Apa Mengambil pelajaran Kemarau Yang berkepanjangan Bertahun-tahun Di sini Bertahun-tahun Nah ini juga Terjadi di kita Kemarin-kemarin Nah ini Yang kita harapkan Kita juga Menjaganya Ya Jangan sampai Terus Terjadi Seperti ini Nah apa Jadi pelajaran Bagi kita Bukan hanya Pelajaran bagi mereka Yang terdahulu Tapi Dicantumkan Dalam Al-Quran Supaya kita juga Mengambil Pelajaran Ya Baik Kita lanjutkan Setelah Rehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Saya Agus Wahidin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Mengajak Kepada Seluruh Guru-guru Dan seluruh Para peserta didik Khususnya SMP Ayo kita Sama-sama Belajar Di Radio RKS Ayo anak-anak Kita belajar Di radio Ayo Ayo Kita belajar Di radio Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babi Babi Belajar bersama Di radio RKS FM Untuk siswa SMP Senin sampai Kamis Pukul 10 sampai 11 kelas 7 Pukul 14 sampai 15 kelas 8 Dan pukul 16 sampai 17 kelas 9 Acara ini Dipersembahkan oleh 106,1 FM RKS Radio Dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam rangka Mengisi bulan Ramadan tahun ini RKS FM Menyelenggarakan Lomba Kulutum Kuliah 7 Menit RKS FM Dengan tema Zakat Untuk tingkat SMP SMA Atau Sederajat Pada kesempatan ini Izinkan Ananda Untuk menyampaikan Sebuah Cerama Singkat Yang berjudul Keutamaan Zakat Kulutum Anda berminat mengikutinya Segera daftar Dari sekarang Ke RKS FM Dan langsung Melakukan rekaman Di studio RKS FM Pendaftaran dan rekaman Dari sekarang Sampai 17 April 2021 Setiap jam kerja Senin sampai Sabtu Pukul 8 pagi Sampai 5 sore Uang pendaftaran Hanya Rp20.000 Per peserta Hasil rekaman Kulutum Akan disiarkan di RKS FM Selama Bulan Ramadhan Dekat fitrah adalah Dekat yang wajib Dikeluarkan oleh Seluruh umat muslim Yang sedang melaksanakan Kuasa Ayo Ikuti Dan daftar Dari sekarang Pemenang Akan mendapatkan Tropi Piagam Dan uang Pembinaan Yang dipersembahkan oleh Bazinas Kabupaten Sumedang Bazinas Kabupaten Sumedang Seleksi penerimaan calon dewan pengawas dan direksi badan usaha milik daerah Kabupaten Sumedang tahun 2021 Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang membuka kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan air minum dan bidang perbankan untuk mengisi posisi Calon dewan pengawas perumda air minum tirta medal Kabupaten Sumedang 1 orang Dan calon direktur utama perseruan terbatas lembaga keuangan mikro Sumedang 1 orang Untuk informasi perseratan dan ketentuan pendaftaran Anda bisa lihat melalui website www.setda.sumedangkab.go.id Atau email humas underscore sumedang.yahoo.com Atau hubungi kantor sekretariat daerah Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung nomor 9 Sumedang Telepon 0261-201-313 Ingat, pendaftaran sampai 23 Maret 2021 Setiap hari kerja, jam 9 sampai jam 3 sore Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Dr. Andes Herman Suryatman, MSI Bimu? Mau kuliah? Dimana nih? Ada rekomendasi perguruan tinggi yang berkualitas gak? Kuliah ke IKOPIN aja Aku juga daftar ke kaku alumni IKOPIN Begitu lulus langsung dapat kerja Sekarang dia udah jadi pimpinan di bank ternama Temen-temennya juga bagus-bagus Kalirinya ada yang jadi kepala dinas Berwira, Direktur Perusahaan, Dosen, Wira Usaha Sukses pokoknya Prospek kerjanya luas deh Oke deh, aku daftar sekarang ya IKOPIN IKOPIN menerima mahasiswa baru untuk prodi, manajemen, akuntansi, ekonomi syariah Didukung oleh dosen yang berpengalaman Kampus luas dan nyaman Fasilitas lengkap terakreditasi BANPT dan tersedia bel siswa IKOPIN Peduli COVID memberikan diskon dana pengembangan sebesar 17-32% Daftar sekarang ke IKOPIN di Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor Info lanjut, follow Instagram IKOPIN di at masuk IKOPIN atau klik pmb.ikopin.ac.id Sobat RKS masih mengikuti program BAB Belajar bareng di radio untuk siswa SMP Layanan interaktif SMS WA dan telpon di 0813-1286-3588 Baik anak-anakku yang Bapak banggakan dan dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan Nah, kewajiban memperhatikan musim juga telah diperintahkan Kita bisa lihat di surat Al-Quraish Nah, Allah menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraish Yang berpergian di musim dingin dan panas Untuk mendapatkan rasa aman Dan juga makanan Nah, ini juga rasa aman Di ayat 4 ini tersebut Muncul karena adanya keteraturan musim Keteraturan musim Keteraturan yang membuat kita tahu Kapan harus menanam Kapan untuk memanen Kapan untuk memperdagangkannya dan sebagainya Nah, perubahan iklim akan membuat keseimbangan yang berubah Dan maka kita akan menjadi rasa aman Dan cukup dari makan-makanan Jadi hilang gitu Nah, bahkan Allah sudah mencidil Walau basalpallahu rizqo leibadihi labagau fil'ar Tentu ketika Allah melapangkan rizqi kepada hambanya Labagau fil'ar Maka dia akan melakukan melampaui batas Labagau fil'ar Dan tentu saja kami menurunkan Itu semua dengan ukuran Secara Ini ya Ukurannya Bi'ibadihi khobirinna'u Bi'ibadihi khobirinbasir Dan tentu saja Ya Setungguhnya dia maha mengetahui Badan hamba-hambanya Lagi maha melihat Nah, kebanyakan manusia hanya dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya Di alam ini Ya Akan tetapi Tidak memperdulikan konservasi terhadap alam itu Ya Maka apa yang terjadi Kesebenangan-kebenangan Ya Yang berlebihan Sehingga Banyak bencana Yang kemarin kita juga Pernah lakukan Baik Pak Ini ada satu pertanyaan dari Marsha Nur Zahra SMP 1 Jatinangor Ada dua pertanyaan yang Marsha sampaikan Yang pertama Kenapa udara di suatu daerah Sekitar laut Ini terasa panas Terasa panas Padahal angin lebih kencang Dan terdapat banyak pohon Itu yang pertama Yang kedua Kenapa kenaikan suhu air laut Ini bisa menyebabkan keasaman air laut Yang bisa menyebabkan hilangnya terumbu karang Ya Baik Terima kasih Ya Marsha Dari SMP 1 Jatinangor Terima kasih Pertanyaannya yang Bagus Kenapa kita merasa Begitu Gerah Dan lebih panas Di pinggir pantai Padahal anginnya Begitu besar Dan juga Banyak pepohonan Ya Ini kan Kita berada di Pinggir Laut Yang di laut itu Ada air Nah air ini Sifatnya Menahan Ya Suhu Yang Terkena pada air laut itu Dari sinar matahari Nah disanalah Sehingga Tertumpuk Suhu Atau Pemanasan Yang terus meningkat Ya Maka Ketika ada Di sekitar Pinggir pantai Kita selalu Semakin lebih Gerah Dibandingkan Di Dataran tinggi Atau di pegunungan Ya Itu karena Air laut Bersifat Ya Menahan Panas Dari Sinar matahari Nah itu Lama untuk Bisa Mengeluarkannya Kembali Ya Sifatnya Seperti juga Kaca Yang terus Terperangkap Di sana Hanya sebagian Yang dikeluarkan Ya Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Ya Tadi yang kedua Apa Pak? Yang kedua Itu adalah Kenapa Kenaikan suhu Air laut Ini bisa menyebabkan Keasaman air laut Yang bisa menyebabkan Hilangnya Terumbu karang Ya Baik Itu juga Ya Jadi Kenaikan Suhu ini Menimbulkan juga Ya Peningkatan Kadar asam Dari Air laut Sehingga Apa Akibatnya Terumbu karang Akan Rusak Hancur Bahkan hilang Bahkan para imuan Kan menyebutkan Katanya Nanti Di tahun 2100 Terumbu karang Akan hilang Secara keseluruhan Karena meningkatnya Keasaman Dari Air laut Ini Kenapa? Ya Karena Adanya peningkatan Suhu Dari Air laut Ini Dan juga Adanya Apa Peningkatan Dari Pemanasan Global Bisa Juga Dari Hujan Air hujan Itu kan Ketika air hujannya Sudah begitu Asam Keasaman Juga meningkat Air laut Nah Ini yang Menimbulkan Terumbu karang Juga Akan hilang Di predisi Dari para imuan Baik Setelah lagi Kalau tidak ada Kita lanjutkan Ya Ini kita Sitir lagi Al-Quran Mudah-mudahan Kita Akan Semakin Peduli Terhadap lingkungan Kita Yang sudah Begitu Kata Para ahli Sudah rusak Ya Dan apabila Langit terbelah Dan apabila Bintang-bintang Jatuh Berserakan Dan apabila Lautan Menjadi Meluap Nah ini Ya Ada dampak Dari pemanasan Global ini Yaitu Air laut Meluap Air laut Naik Bahkan Ada Penelitian Ya Tiap 5 tahun Sekali itu Ada peningkatan Rata-rata Sekitar 10 cm 10 mm Kenaikan permukaan laut Karena Banyak Mencairnya Es di Kutub Nah ini Sudah disebutkan Kalau sudah Mencair Meluap Apa yang terjadi Ini Ya Beberapa Negara Yang permukaan Daratannya Sangat landai Bisa hilang Ya Nah Dari ayat tersebut Bahwa akibat Adanya pemanasan Global Telah mampu Membelah Langit Yang selama ini Menjadi Pelindung Kehidupan Bumi Seperti Di surat yang lain Waja'al Nassamai Ya Sakfan Ya Sakfam Mahfudu Wahum An Wahum An Ayatihah Mu'ridun Nah ini Jadi fungsi Dari langit ini Ya Al-Quran Menyebutkan Sebagai atap Pelindung Yang Terpelihara Atau terjaga Nah ini Jadi ada pelindung Kita di atas Bumi ini Yaitu langit Nah langit ini Melindungi kita Dari apa Tadi Sinar ultraviolet Ya Salah satunya Dilindungi oleh Allah Tapi kalau sudah terbelah Apa yang terjadi Ya Mencair Menterbelah itu ya Salah satunya Ditafsirkan Ozon Ozon sudah menipis Bahkan hilang Maka Akan banyak Mencair es Di kutub Maka air Akan meluap Ya Yang tadi disebutkan Yaitu Bihar Ujirat Ya Laut Meluap Nah ini Padahal Kalau jadikan Ya Langit itu Sebagai pelindung Kalau sudah terbelah Jadi Bahaya Buat kita Dan kami telah Menjadikan Langit Sebagai atap Yang terjaga Namun Mereka tetap Berpaling Ya Dari tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Dalam hal ini Langit yang dijadikan Pelindung dan atap Tersebut adalah Lapisan Ozon Ya Nah Di ayat berikutnya Maka kami bukakan Pintu-pintu langit Dengan menurunkan Air yang tercurah Berkenaan dengan Hal tersebut Nabi Muhammad S.A.W. Telah bersabda Dengan mengabarkan Sebagai apa Yang terjadi Tentang hari kiamat Yaitu La taku musa ta'ata Yum toren nasa Ya Matoran aman Wala tas batu Arudol syai'an Ya Tidak akan datang Hari kiamat Hingga manusia itu Dihujannya dengan Hujan yang Secara merata Tetapi tidak akan Menumbuhkan Apapun Di muka bumi Nah untuk bilang ini Kita jangan sampai terjadi Sampai kesana Ya Baik Itu Yang Bapak bisa sampaikan Kita lanjutkan Setelah Rehat Yang Hujan Menuh baru di Toko Kue Maharani Ada Bolu kukus ketan hitam Bolu kukus talas original Bolu kukus talas Bolu kukus kugi ungu Bolu kukus gerinti Bolu kukus oranji Dan bolu kukus pandan Toko Kue Lapis Legit Maharani Menjamin kelejatan rasa Karena kami produksi di tempat Semua kue fresh from the oven Kunjungi Toko Kue Lapis Legit Maharani sekarang juga Di Jalan Prabu Gesandulun Nomor 127 Samping Komplek Rahil Sumedal Gim Sumedan Untuk pesanan layan antar Bisa di 087 722 537 169 Toko Kue Lapis Legit Maharani Legit kuenya Asik rasanya Da'akan mah Tengah gugu Kumaha gening Cikta tangga ge Matak naon Melih mebel mah Ngiridit Yeh naik Ngiridit mah Mundi hitung itu Malipat Lebih mahal Keweh enggak dogaan Buka duit cukup Mundi tempat sejen mah Nyak Prosesnya gampang Tapi cicilannya berat Tapi di toko mebel Tiga sodara ma Salianti tanpa uang mukate Cicilannya murah Bungana rendah Kontan jengiridit Tejoh beda Mebel-mebel di tiga sodara ma Ges jelas Barangna teukur alus ketempona Wawak gen kuat kang Awet kapakena Ulah salah milih toko mebel Soal barang HD Wawak gen awet kapakena Dan di toko mebel Tiga sodara Mengutamakan kualitas Soal ngiridit Teukur tanpa uang muka Tapi oke proses tegancang Bungana rendah Cicilanana murah Komodei yung melina kes Lebih murah Lantaran harga bisa badami Menang hadiah langsung deh Toko mebel tiga sodara Nyadiakin mebel-mebel ker kantor Mebel ker elektronik Korsi Lomari Tempat tidur Bupet Jin alat-alat rumah tangga nulaina Dijian tindabahan ban anu kuat Sangkan lila kapakena Mebel na antik Mual kahapus ku jaman Toko mebel tiga sodara Di Jalan Prabu Besanulun Nomor 184 Telepung 20 hiji 5 salapan tilu Jajaran Bioskopasifik Sumedang Toko mebel tiga sodara Tempat mebel Luka percaya Tiba-tiba Jay yang mau married sudah sampai mana persiapan buat hari hanya sep Sudah 80%an lah Cuman lagi bingung Hari mas kawin Tau gak toko emas di Sumedang Yang ngejual perhiasan komplit dan modern Yaelah sep Toko emasnya banyak Cuman Kalau langgan keluarga ku di toko emas muda Disana menjual rupa-rupa perhiasan dengan model-model up to date Cocok buat calonmu Jauh gak lokasinya Deket nih catat di pasar modern Sumedang Blok KH 18 sampai dengan Blok 21 Pulang dari sini aku langsung kesana deh Eh eh harganya gimana Budgetku sedikit lagi nih Tenang Toko emas muda harganya bersaing Tapi kualitasnya terjamin Sip sip Satu lagi Apa lagi sih Kamu kapan mau nyusul ke pelaminan Toko emas muda Toko emas muda Berlokasi di komplek pasar modern Sumedang Menjual aneka perhiasan dengan kualitas terjamin Dan modelnya up to date Jangan lupa Perhiasan emas terlengkap di Sumedang Hanya ada di Toko emas muda Toko emas muda Sobat RKS masih mengikuti program BAB Belajar bareng di radio untuk siswa SMP Layanan interaktif SMS WA dan telpon Di 0813-1286-3588 Baik Anak-anakku yang Bapak banggakan SMP di seluruh Sumedang dan sekitarnya Kesimpulan yang bisa kita tarik Dari pembelajaran kali ini Ini sebenarnya pemanasan global Sudah begitu parah Kalau para imuan sebutkan Seogianya segera kita kembali Menata lagi Kalau memang harus ditata kembali Nah Yang pertama Kesimpulan yang telah kita pelajari adalah Pemanasan global ini terjadi Akibat karena ketidakstabilan Sistem Sudah terganggu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dengan membuka kesadaran diri Bahwa kesemenang-wenangan dalam mengeksploitasi alam Akan berakibat buruk Bagi Kelangsungan hidup Dari manusia Dan Makhluk Di muka bumi Kemudian Manusia sebagai makhluk yang Sempurna Dengan karunia Akal Dan juga ilmu Seogianya dapat menjaga keseimbangan ekosistem Baik itu biotik maupun abiotik Dan dapat memanfaatkan sumber daya alam Yang baik secara bijak Ini Garis bawahnya secara bijak Sehingga Allah mencitir Dan tidak ada Suatu apapun Melainkan pada sisi kamilah Khazanahnya Perbenaraannya Dan kami tidak menurunkannya Melainkan dengan ukuran yang tertentu Sebenarnya Air hujan Itu Sudah secara ukurannya Sesuai Dengan Kadar yang dibutuhkan oleh Muka bumi Tapi ketika Kondisi muka bumi Yang sudah tidak teratur Karena Campur tangan manusia Maka Terjadilah kerusakan di muka bumi Seperti yang Di beberapa pertemuan kemarin Kita sitir Al-Quran Nah jadi Kerusakan yang kita Tilihat sekarang ini Di muka bumi ini Adalah Akibat dari Tangan-tangan kita Manusia Ya Bima Kasabat Aydinas Tangan-tangan kita Manusia Maka segera Kita bertobat Maka Ya Yang paling penting Itakilah Kalian harus Bertakwa kepada Allah Ya Kalau sudah bertakwa Dimanapun kita berada Tidak akan merusak alam Ya Orang tidak akan berani lagi Membuang sampah Secara sembarangan Kalau sudah bertakwa kepada Allah Karena takut Oleh Allah Bukan takut oleh manusia Bukan takut oleh Satpol PP Ya Kalau takut oleh Satpol PP Oleh Polisi Ya ketika ada Ketika tidak ada Lakukan lagi Yang tidak baik Tapi kalau takut kepada Allah Dimanapun kita Sembunyi Dimanapun kita berada Tetap Kita akan berlaku Secara baik Ya Berlaku Sesuai aturan Sehingga Maka kita akan dapatkan lagi Ya Muka bumi ini Nyaman Ditinggali Nyaman Untuk dihuni Dan nyaman juga Untuk beribadah Ini yang terpenting Ya Semua aktivitas kita ini Adalah ibadah Ketika kita dasari Semuanya Dengan Keikhlasan Dengan Lillahi ta'ala Ya Kita belajar Ini jadi ibadah Jangan Jangan Anggap ya Kalian belajar ini Sekarang Ketika memperhatikan Apa Radio RKS sekarang Kalian itu lagi ibadah Belajari Ya Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kalian itu diwajibkan Mencari ilmu itu Dan tidak dipisah-pisahkan Ilmu agama Atau ilmu umum Semua ilmu Adalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terpenting Kita Selalu Apa Dasari Secara Ikhlas Lillahi ta'ala Maka Semua itu Jadi ibadah Itu Kemudian Yang terakhir juga Adalah Bapak mohon maaf Selama On air Ya Sudah beberapa kali ini Ya Mohon maaf Atas kekurangannya Ya Itu semua Yang Salahnya itu Dari kekeliruan Dan kebodohan Bapak Tapi yang benarnya Mengu'Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Ya Terima kasih Mudah-mudahan Kapan-kapan kita berjumpa lagi Di lain waktu Dan gelombang Yang Sama Ataupun berbeda Ya Mohon maaf juga Pada kru Ya RTS Selama ini Sudah beberapa kali Ya Telah Mengikut Nimrung disini Ya Mengelajarkan siswa Dan ini adalah Salah satu Eh Ihtiar kita ya Di masa pandemi kini Terima kasih Acara yang bagus Di radio RKS ini Untuk ada Kegiatan Siswa-siswi SMP Sesumedang ini Khususnya Ya Umumnya Di sekitarnya Baik Itu saja Mungkin Bapak Yang bisa disampaikan Untuk Semua siswa-siswi SMP Khususnya Di seluruh Sumedang Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siswa-siswi SMP Kelas 7 Demikian Pelajaran IPA Yang disampaikan oleh Bapak Cep Yudi Wahyudin SPD Beliau dari SMP Negeri 3 Cetinangor Sekali lagi Terima kasih atas Atensinya Dan Jika Jaki akan berpamit Dari tengah-tengah Ruang Dengar Sobat Rek Semuanya Untuk Pak Wahyudin Mungkin ini terakhir ya Pak Ini terakhir Dan dari Pak Wahyudin Juga sudah menyampaikan Tadi permohonan maafnya Dari saya juga secara pribadi Kemudian juga rekan-rekan Yang bertugas Di BAB ini Juga mohon maaf Apabila ada kata salah Dan kurang berkenan Di hati Bapak ya Terima kasih Pak Mudah-mudahan Kesempatan lain Kita bisa ketemu lagi Baik dan Ini adalah Ungkapan Ataupun permohon maaf Dari Bapak Wahyudin Yang sudah memberikan Pelajarannya Selama Selama ini Di BAB Dan ini adalah Terakhir beliau Menyampaikan Mata pelajaran IPA Di Studio RKS ini Sekali lagi terima kasih Pak Terima kasih Sampaikan salam saya Juga untuk rekan-rekan Di SMP 3 Baik Baik Sampai dari guys Akhirnya Jaki undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Demikian tadi Telah kita ikuti Program Babi Belajar bersama Di Radio RKS FM Untuk tingkat Sekolah SMP Nantikan kembali Kehadirannya Setiap hari Senin Sampai Kamis Jam 10 Sampai jam 11 Untuk kelas 7 Jam 2 Sampai jam 3 Suri Untuk kelas 8 Dan jam 4 Sampai jam 5 Suri Untuk kelas 9 Acara ini Dipersembahkan oleh RKS Radio Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumudan Seru belajar Kebiasaan baru Dari kawasan Prabu Besan Uyun 125 Komplek Gim Sumudan Inilah 106,1 FM RKS Radio Inspirasi